Hai Halo semuanya selamat datang di channel analisa thread pada video kali ini saya akan memberi sedikit materi tentang Fibonacci Oke sebelum memulai video disclaimer terlebih dahulu ya silahkan dibaca jika sudah mari kita mulai kita akan coba saya akan coba jelasin ya nah sebelumnya untuk sekedar basic Fibonacci ini saya sarankan kalau misalnya kalian memang masih kurang mengerti tentang basic Fibonacci mungkin kalian bisa coba di channel lainnya sebenarnya nah disini saya cuma akan menjelaskan tentang advance Fibonacci sesuai judul nah disini ada ada beberapa Fibonacci yang biasa sering saya pakai nih Fibonacci yang biasa di yang ini derajatnya dibawah 100 persentasenya dibawah 100 tuh internal retracement yang disini external retracement nah ini Fibonacci expansion atau Aldi trading view namanya ya ekstensi Fibonacci nah terus disini saya pakai ini Fibonacci channel nah ini saya biasa indul ya nah terus setelah Fibonacci channel saya juga pakai Fibonacci time nah cuma kalau Fibonacci time kan dia ada dua ya di kalau kalian lihat ya ini tadi Fibonacci yang retracement biasa terus ini ekstensi terus disini ada kanal Fibonacci ini maksudnya yang tadi apa Fibonacci channel sebutannya nah terus disini zona waktu Fibonacci ini Fibonacci yang kayak gini yang kayak gini ya tampilannya Nah kalau kalian lihat di settingannya ini terserah nah untuk untuk nomin apa angka-angkanya itu nanti ya Nah terus disini setelah Fibonacci channel waktu disini ada kipas resisten kecepatan Fibonacci nah ini Fibonacci nah terus disini ada waktu Fibonacci berbasis trend ini sebenarnya sama kayak ini zona waktu Fibonacci tapi ini adalah versi ekstensi yang time nah dia kayak ekstensi yang tiga titik nah Tama Fibonacci ini itu mirip sama Fibonacci ekstensi yang gini cuma ini versi vertikalnya kalau ini kan versi harus di contoh Oke terus disini Oke sisanya tuh saya udah nggak pakai kecuali yang ini kotak gun kotak gun ini sebenarnya ini untuk apa bukan Fibonacci sih cuma kalau kalian buka settingannya ini dia bisa langsung kasih Fibonacci yang horizontal sama vertikal Oke ini yang label harga ini horizontal level waktu ini yang vertikal Oke nah kalau kalian lihat nih sama aja kayak gabungan Fibonacci yang ini yang biasa sama Fibonacci yang time oke nah oke terus nah sekarang saya akan jelasin dari awalnya untuk yang eksternal dan internal retracement ini pakai Fibonacci yang biasa nah untuk angka yang biasa dipakai itu ya gini lah nah 0,382 sama 0,618 terus disini ada Fibonacci 50 karena kenapa saya pakai 50 juga nah biasanya kalau ditambah elite wave 1,2,3,4,5 nah biasanya kecenderungan untuk wave2 retrace itu pas melebihi 50% itu sangat besar jadi kayak hampir tidak selalu tapi hampir selalu Fibonacci 50 ini adalah target minimal yang hampir selalu tercapai oke jadi dia biasanya bahkan bisa jadi dia disini emang paling sering itu di 61,8 tapi minimal tuh hard biasanya itu sampai ke 50% nabit makanya maka dari itu saya bisa pakai 50% plus kalau 50% ini saya juga gunakan untuk Ichimoku nah Ichimoku ini materi berikutnya lagi ya kenapa ada kaitan Fibonacci 50 sama Ichimoku itu apa itu nanti di video berikutnya nah terus untuk eksternal retracement ini ada 1,272 sama 61,8 itu biasanya kalau ditarik ini misalnya 5 wave ya kita tarik eksternal retracementnya itu dari dari wave1 ke wave2 nah eksternal retracementnya itu 61,6 ini cuma kalau ke wave3 memang jarang dipakai sih yang biasanya dipakai tuh untuk ukur panjang wave5 nah biasanya wave5 tuh berhenti di 61,8 disini eksternal retracement oke nah terus selanjutnya ini yang extension nah extension ini biasanya dipakai untuk memproyeksikan panjang wave1 ke panjang wave3 atau ke panjang wave5 oke nah jadi pemakaiannya gini tarik dari ujung wave1 ke ujung wave1 satu lagi proyeksikan ke awal wave3 yaitu di ujung wave2 oke nah ini secara tidak selalu, tapi ini juga hampir selalu jadi ujung dari wave 3 itu hampir selalu berhenti di sekitaran ini, apalagi kalau kalian menggunakan cluster, nah itu juga jauh lebih bagus, apalagi kalau kalian cluster ini kebetulan cluster Fibonacci ada disini nanti, terus disini ada resistance sebelumnya, nah ini bisa jadi area yang cukup kuat untuk target dari wave yang kita counting nanti, nah terus ini juga bisa dipakai biasanya untuk cari panjang wave 5 juga bisa dipakai kan aturan dia lihat wave, ini bisa cari panjang 1 proyeksikan ke wave 4 atau proyeksikan dari ujung 1 ke ujung 3, proyeksikan ke wave 4 nah biasanya akan berhenti di area cluster, nah ini kebetulan ini cluster tambah lagi yang tadi kan external retracement, nah kebetulan ini juga cluster kan nah jadi ini bisa kita pakai untuk mencari target harga ya nah untuk kalau misalnya kalian merasa terlalu cepat kok ariknya gitu-gitu-gitu itu sebenarnya untuk basicnya kalian bisa belajar di video dari channel lain karena disini saya nggak ajarin sampai basicnya saya langsung ajarin yang biasa saya pakai dan itu ya emang jarang diajarin di channel-channel lain oke nah sedangkan yang biasa diajarin di channel lain yaudah kalian yang lebih basic kalian bisa cari di channel lain oke nah terus kita coba di yang time ya nah ini saya gambar lagi lebih besar web 1, web 2, web 3, web 4, web 5 oke nah disini kalau misalnya Fibonacci time itu yang maksudnya time kita itu analisa panjang waktu web 1 nya misalnya ini saya pakai ini yang tadi kan time ini kalau misalnya kalian tarik gini ini dia ngabisin tempat untuk ini ya kalau di trading view nah ini dari ujung ke ujung nah ini agak mengganggu sih kalau ini juga sama kan nah dia agak ujung ke ujung nah makanya saya pakai ae kotak gen yang ini ae kotak gen oke nah cuma disini saya setting yang untuk level harga saya matikan semua oke nah saya cuma pakai di untuk yang waktu oke jadi kalau kayak gini kan sebenarnya hasilnya sama kayak ini nah cuma ini udah lebih hemat tempat karena dia gak garis sampai ujung atas sama ujung bawah oke nah untuk ee angka V-bow nettingnya sama 0,38 0,618 0 1,272 1,618 sama 2,272 oke nah terus kita tarik nih dari ujung dari ujung wave 1 kan dari sini ujung wave 1 ujung wave 1 maksudnya itu ujung waktunya ya terus ke ujung 1 lagi ke waktu wave 1 nya nah ini nah terus kita proyeksikan ke ujung wave 1 untuk cari akhir dari wave 2 nah akhir dari wave 2 itu biasanya akan berhenti di angka-angka Fibonacci di sini nah ini kebetulan pas kan yang saya gambar itu kebetulan berhenti di sini nah dia juga bisa jadi berhenti di 100% wave 1 atau lebih lama juga bisa jadi oke nah terus untuk cari wave 3 nah ini juga sama ini diproyeksikan panjang wave 1 proyeksikan ke untuk wave 3 oke nah lihat nih panjang wave 3 itu kebetulan yang saya gambarnya ini kebetulan sih berhentinya mendekati ini Fibonacci ini nah terus ini juga kita bisa gabungin sama kalau kita tarik dari panjang wave 2 proyeksikan ke wave 3 nah di sini nah ini kalau kalian lihat ini kan kebetulan gak ada cluster ya coba saya tambahin ya ini jadi 1,78 nah ini kebetulan dia ya ya emang gak terlalu bagus sih cluster-nya tapi di sini oke nah jadi proyeksikan panjang ini waktu ini diproyeksikan ke sini sama proyeksikan ini diproyeksikan ke sini untuk wave 3-nya oke nah terus sekarang cari waktu untuk wave 4 yang wave 4-nya nah ini juga sama kita bisa proyeksikan panjang wave 2 itu kita proyeksikan untuk wave 4-nya oke nah ini kebetulan pas nih mendekati 1 1 kali wave 2-nya oke terus di sini juga bisa kan nah proyeksikan 3 ke wave 4 nah ini juga mendekati 61,8 kan berarti ini kebetulan pas secara waktu ya ini ini masalah fibonacci time ini gak bicara soal harganya ya oke nah ini hapus terus ini kalian juga bisa cari cluster-nya lagi panjang wave 1 proyeksikan ke wave 4 kan nah kebetulan nih ini bener-bener pas aja kan baiknya angka Fibonacci cluster Fibonacci yang cukup kuat oke nah terus cara yang sama untuk wave 5-nya secara time-nya nah misalnya ini proyeksikan ujung ke 3 ke ujung 4 proyeksikan ke 5 oke nah dekat 1 oke seterusnya kalian bisa cluster-in nah terus yang selanjutnya secara harga secara waktu terus ini gabungannya nah Fibonacci channel itu ini biasanya dipakai kalau elite wave nah gini tariknya ya Fibonacci channel itu kan kalian tarik gini nah channel yang saya maksud itu channel yang kalian tarik itu ini yang 0% sama 1%-nya itu kalau kalian di trading view itu ada gak ya ini kalau misalnya kalian pakai trading view itu kan biasanya ada garis channel kan ini biasanya kalau kalian tarik channel kan gini kan nah sebenarnya itu prinsipnya juga sama nah cuma ini ada tambahan apa ini kalau digini juga sama kan nah cuma ini saya kenapa saya pakai ini ini biar ada apa angka-angka Fibonacci nya secara ini kalau dia diagonal ini kan berarti ada unsur harga sama waktunya makanya makanya biasanya saya pakai oke terus kalau untuk elite wave kalian kalian lihat nih kalau elite wave ini tarik cara penarikannya dari ujung wave 1 tarik searah swing low wave 2 terus ujung 1 lagi di ujung wave 1 nah biasanya wave 3 akan menembus ini Fibonacci 100 nya dan akan berhenti di sekitar 161 atau antara area sini lah ini adalah area tempat berhentinya ini apa wave 3 oke nah nah kebetulan kan ini juga pas selalu berhenti di sini jadi Fibonacci itu pokoknya selalu kebetulan pas sama psikologi manusia makanya biasanya kita pakai Fibonacci kan nah ini untuk hitung wave 3 nah terus untuk wave 4 nya itu kita tarik dari ujung wave 1 ke wave 3 terus turunin ke wave 2 nah wave 4 biasanya akan berhenti di 100% Fibonacci channel oke ini juga kebetulan pas kan tadi secara harga bisa pas secara harga kan yang tadi ini retrasment nah pas di dekat 0,38 terus secara time nah juga pas dekat ini kan 61,8 terus secara channel juga pas dekat 100% nya oke ini gak selalu tapi hampir selalu ya nah terus tarik lagi untuk wave 5 kita tarik dari wave 2 ke wave 4 laksikan ke wave 3 oke nah berhentinya kalau wave 5 itu biasanya gak seperti wave 3 yang tembus 100% biasanya ya yaudah berhenti di area dekat-dekat sini oke nah terus selanjutnya pakai Fibonacci yang fan ini nah untuk ini Fibonacci nya dia jadi kalian tarik 2 titik ini kayak tarik trendline nah ini akan datar nah untuk angkanya juga sama ya nah ini ada level waktu dan seterusnya nah cuma yang saya pakai biasanya saya gak kan 0% nya disini ya saya gak mau saya gak pakai Fibonacci kalau di atas 0% nya sebenarnya kepakai juga cuma ya itu jarang aja jarang kepakai nah terus ini ini tarik ujung sini ke ujung wave 1 nah lihat nih wave 3, wave 4 wave 5 itu selalu berhenti di bawah 0% nya kecuali emang kalau trendnya emang terlalu cepat ya terlalu kencang misalnya nah ini bisa jadi dia tembus tapi itu jarang sih mungkin tapi itu jarang nah oke nah jadi wave 3 itu biasanya berhenti di 0,38 di Fibonacci fan ini terus ya koreksinya ya kelihatan gak kan nah oke nah terus ini biasanya kalau yang Fibonacci fan ini saya biasanya pakai yang 0,88 juga ini untuk tanda aja kalau misalnya dia harganya turun sampai melebih break 0,88 ini biasanya udah ada tanda-tanda sebenarnya ini bakal di break ke bawah lagi oke makanya ini batas amannya itu saya kasih 0,88 tapi ini gak selalu tapi ya ini untuk jaga-jaga aja oke nah terus oke udah sih itu aja Fibonacci yang biasa saya pakai nah sekian Fibonacci advance yang kalau dikombinasikan dengan elite wave itu penggunanya seperti ini nah untuk yang mungkin belum ngerti itu mungkin akan saya bikin video lanjutan yang lebih detail tapi untuk bagian basicnya itu mungkin kalian bisa cari di channel lain yang mungkin bisa menjelaskan lebih lengkap ini cuma untuk sharing penggunaan Fibonacci secara advance kayak gimana gimana tariknya ketika kita mau ngukur wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 nah terus nanti untuk video selanjutnya mungkin akan saya bikin kaitan Fibonacci dengan Ichimoku kenapa saya selalu pakai Ichimoku sama elite wave juga itu akan saya gabungin hubungan antara elite wave dan Ichimoku nah pokoknya akan saya buatkan video materi selanjutnya nah untuk bagian basic kembali lagi silahkan dibaca atau dipelajarin dari channel-channel lain yang memberi materi basicnya secara gratis nah disini saya cuma sharing yang saya pakai atau yang saya tahu oke sekian video dari channel ini disclaimer kembali ya oke sekian dan terima kasih